Intro Dalam memelihara ayam, setiap orang memiliki tujuan masing-masing. Tak hanya sebatas produksi telur, memelihara ayam juga bisa untuk konsumsi. Kemudian, ada juga yang menjadikannya sebagai ayam hobi. Khusus ayam hobi, stamina memang menjadi faktor kunci untuk memperoleh performa yang bagus. Setiap peternak atau penghobi ayam, tentu mempunyai tips khusus dan merawat ayamnya dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang memberi pakan herbal, suplemen, vitamin, dan melatih fisik dengan berbagai cara. Membuat ayam hobi yang memiliki stamina bagus, membutuhkan perawatan yang sangat intens. Kemudian, harus ada menu pakan khusus untuk menunjang performa ayam tersebut. Selain itu, pemilik ayam wajib memperhatikan kebutuhan rawatan seperti pemberian pakan dan vitamin tambahan nantinya. Tujuannya, untuk mendongkrak mental sekaligus menjaga stamina ayam tersebut supaya lebih agresif dan lebih galak. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas secara singkat beberapa pakan tambahan yang bisa sobat terapkan, agar ayam yang sobat pelihara mempunyai performa yang bagus, agresif dan lebih galak dari biasanya. Berikut ini makanan tambahan yang spesial untuk ayam supaya lebih agresif dan lebih ganas tentunya. Pertama, memberikan cacing tanah. Cacing tanah merupakan salah satu jenis pakan ayam yang mengandung protein yang sangat baik apabila dikonsumsi oleh ayam. Cacing tanah merupakan makanan yang baik untuk diserap ayam, karena kandungan proteinnya yang tinggi. Kandungan cacing tanah ini, terdiri dari 76 persen asam amino dan protein. Untuk pemberiannya terhadap ayam, cacing tanah bisa dilakukan seminggu dua kali. Yang kedua, memberikan gula aren. Ayam harus diberikan makanan tambahan seperti gula aren, agar ayam selalu dalam kondisi yang bagus. Pemberian gula aren, memberikan dampak yang sangat baik pada ayam. Salah satunya sebagai sumber energi dan menambah stamina pada ayam tersebut. Ketiga, memberikan tau mentah. Tau merupakan salah satu makanan yang banyak mengandung protein. Namun, tau juga sangat baik bila diberikan kepada ayam, dengan tujuan untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan dari ayam tersebut. Bisa dibilang, tau merupakan sumber makanan yang mengandung protein yang diperoleh dari biji-bijian. Untuk memberikannya, bisa dipotong menjadi beberapa bagian, tetapi tidak terlalu banyak, dan cukup untuk mendapatkan 1-2 irisan seukuran jari telunjuk atau seukuran mulut ayam. Keempat, memberikan buah pisang. Pemberian buah pisang, merupakan salah satu jenis pakan tambahan untuk memperbaiki pencernaan ayam. Cara pemberiannya bisa dilolohkan langsung ke dalam mulut ayam seukuran jari telunjuk atau seukuran mulut ayam. Demikian beberapa pakan yang bisa diterapkan pada ayam, sehingga ayam mempunyai performa yang bagus, lincah, serta lebih ganas dan agresif. Semoga bermanfaat, salam satu hobi.